Halo guys people, balik lagi sama gue Sarimi Oke, di video kali ini kita bakal review karakter baru Yaitu Water Cinderella Dan ya, langsung aja kita masuk ke skillsetnya dulu Oke, skill pertama yaitu Stealth Bless Yang mana skill ini itu ngasih 50% damage ke satu musuh Dan damagenya itu bakal menjadi 300% setiap skill ini Itu digunakan untuk kedua kalinya Dan skill ini itu juga ngasih penggunanya Stealth dan Stealth Shield Skill ini itu mengabaikan efek counter stance dan efek pasif skin Skill kedua yaitu Waves of Sleep Dimana skill ini itu memberikan 2 musuh status efek sleep selama 200 time use Bahkan jika mereka sudah tertidur saat di medan perang Dan pengguna diberi Stealth dan Stealth Shield juga Dan ini akan menggantikan status efek lain pada unit-unit tersebut Dan terbuka setiap kali si Cinderella ngedamack musuh dengan serangan Dan skill ini itu bakal terkunci lagi setiap penggunaan Atau jika si Cinderella meninggalkan battlefield Dan skill ini itu tidak dianggap sebagai combo burst type active skill Oke kita masuk ke skill ketiganya Yaitu Knockout Storm Dimana skill ini itu ngasih 500% damage kepada satu musuh Dan kemudian memberikan musuh tersebut efek sleep selama 200 time use Bahkan jika mereka sudah tertidur saat di battlefield Jika mereka tersisa dengan kurang dari 50% HP maksimal Dan serangan ini itu mengabaikan efek damage reduction Dan sleep ini bakal menggantikan status efek lainnya pada musuh tersebut Skill ini itu bakal terkunci selama 50 time use setelah digunakan Dan dapat digunakan jika pengguna memiliki status efek stealth Atau dengan biaya mengkonsumsi satu charge pada Cinderella Jika dia tidak memiliki stealth Dan skill ini itu dianggap sebagai stealth strike type skill Oke kita masuk ke skill keempatnya Yaitu Unending Nightmare Dimana skill ini itu bakal target satu musuh Dan jika target tersebut sedang tertidur Skill ini itu bakal memberikan 600% damage Dan memberikan mereka status efek sleep selama 200 time use Meskipun mereka sudah tertidur saat di battlefield Dan allies juga bakal mendapatkan 4 spirit Oke kita masuk ke pasif pertama Yaitu Cinderella Resolve Dimana pasif ini memberikan beberapa efek Yang pertama bisa bikin si Cinderella ini tidak terbakar Iya dari pasifnya kalian bisa tahu dia ini gak bakal bisa terkena burn Dan unit ini itu ketika memasuki pertempuran atau battlefield Dia bakal mendapatkan status stealth, stealth shield, dan 3 charge sekaligus Dan setiap kali unit ini menerima damage dari serangan dan bertahan hingga akhir gilirannya Unit ini tuh bakal sembuh sebesar 25% dari HP maksimalnya Selanjutnya jika unit ini akan dikalahkan oleh musuh atau status efek Unit ini akan tetap bertahan dengan 1 HP dengan mengkonsumsi 1 charge Dan setiap kali musuh yang tertidur mendapatkan giliran Atau unit ini ngedamake musuh yang tertidur dengan serangan Unit ini juga bakal mendapatkan 1 charge Oke kita masuk ke pasif terakhirnya Yaitu Water Slaughter Dimana efeknya itu ada 3 Yang pertama membuat setiap serangan Cinderella ini Itu tidak akan membangunkan musuh yang tertidur Yang kedua setiap kali si Cinderella ini ngedebek musuh yang tertidur Dia ini bakal mendapatkan giliran lagi atau turn lagi Dan efek ini itu tidak dapat terpicu terhadap target yang sama Yang ketiga ketika unit ini mengalahkan musuh dengan serangan Unit ini bakal mendapatkan stealth dan stealth shield Oke kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari Water Cinderella ini Oke kita bakal masuk ke kelebihannya dulu Ya kelebihan yang paling menonjol dari Water Cinderella ini Menurut gue adalah dia ini permaslip DPS Kenapa gue bisa bilang gitu Karena dia ini DPS yang tipenya itu memberikan sleep Mempertahankan status sleep Dan membuat status sleep itu tetap berjalan Dan ya begitulah dia Dia membuat musuh istilahnya itu permaslip Dimana tetap pada status sleep terus menerus Ya sesuai yang dimention di pasif skillnya Water Slaughter Setiap serangan Water Cindy ini itu tidak bakal membangunkan musuh yang terkena sleep Dan tambah lagi skill serangannya plus skill waves of sleepnya Itu rata-rata bisa memberikan status sleep Dan itu juga bisa dipakai untuk memperpanjang durasi status sleep Jadi ya kalian kebayang kan kalau ngelawan Water Cindy ini Tanpa purify ya kalian bakal tetap tertidur terus menerus Dan itulah menurut gue kelebihan yang paling menonjol dari Water Cindy ini Dan dicoba untuk ditonjolkan oleh Zigzag sepertinya Oke kelebihan kedua adalah dia ini punya banyak anti-debuff Atau anti istilahnya efek-efek negatif seperti poison, burn, dan lain-lain Karena Water Cindy ini itu punya stealth ditambah lagi stealth shield Yang bisa ia dapat dengan cukup mudah menurut gue Menggunakan stealth blastnya lewat atau lewat pasifnya Yaitu Water Slaughter setiap dia mengalahkan musuh Yang mana membuat Water Cindy bisa dengan mudah menghilangkan debuff Seperti poison, ataupun despair, ataupun debuff lain Serta menangkal satu debuff yang masuk dengan stealth shieldnya Ditambah lagi dia ini punya pasif yang namanya Cinderella Resolve Yang membuat unit ini itu tidak bisa terkena burn sama sekali Oke untuk kelebihan ketiga menurut gue dia ini bisa jadi spirit charger yang bagus untuk tim sleep Kenapa gue bilang gitu? Karena skill unending nightmarenya ini pertama dia ini bisa memberikan 4 spirit sekaligus saat digunakan Yang mana itu menurut gue jumlah spirit yang signifikan untuk ditambah Tambah lagi penggunaan skill dari Cinderella ini Penggunaan spiritnya itu tidak terlalu gede Karena rata-rata skillnya itu nambah spirit dan tidak ngurangin spirit Dan kebanyakan AI dia ini itu spam skill knockout storm atau stealth blast Yang memberikan 1 spirit setiap digunakan Jadi ya dia ini benar-benar ngisi spirit di team Kayak gitu Oke selanjutnya kita bakal masuk ke kekurangannya Oke kalian bakal notice banget ya kekurangan dia ini Yang pertama adalah poke damage Atau damagenya itu istilahnya damage nyicil cuy Jadi damage yang dihasilkan oleh Cindy walaupun dia ini DPS itu gak terlalu besar Gak ngeburst kayak misalnya musashi Ataupun DPS-DPS top lain yang punya damage skill yang tinggi Ya Cindy ini itu lebih kayak dia itu tipenya nyicil damage dikit-dikit Ya dikit-dikit tapi pasti ya Sesuai sama playstyle-nya yang bikin musuh itu tetap tertidur Dan mempertahankan status sleep tersebut Ya gak masalah menurut gue walaupun dia ngepok damage Ya tapi menurut gue ya sayang aja gitu Kalau damage-nya itu nyicil gitu Oke untuk kekurangan kedua adalah Denny gak punya anti-hold ground Ataupun hold ground plus Jadi kalau kalian memang belum ada DPS yang bisa menangkal masalah hold ground atau hold ground plus Menurut gue kalian harus ya harus punya minimal satu Contohnya misalnya kayak persifal Ataupun musashi Kalau kalian pengen main sama si Cinderella ini Karena ini merupakan salah satu masalah terbesar dari si water Cinderella ini Kayak gitu Oke yang ketiga adalah Dia ini kekurangan source healing Karena dia ini cuma bisa ngeheal dari satu masifnya Yaitu Cinderella Resolve Dia ini gak punya healing source lain Jadi gak heran kalau kalian main water Cindy Kalian gak punya healer Kalian lihat dia itu HP-nya itu selalu sekarat Karena heal-nya juga itu cuma 25% Dari HP-nya Tapi menurut gue ya tetep bisa ditutupi Dari kemampuan dia untuk memberikan sleep kepada banyak musuh Dan mempertahankan status sleep tersebut Yang membuat musuh gak bisa nyerang dia Kayak gitu Oke kita masuk ke overall Menurut gue si water Cindy ini adalah DPS Yang fokusnya itu untuk memberikan status sleep Mempertahankan status sleep Serta memberikan damage saat musuh itu terkena sleep Jadi ya kalian paham lah maksudnya ya Dia ini lebih ke istilahnya ngasih debuff sih menurut gue Serta mempertahankan debuff tersebut sambil memberikan damage Apakah water Cindy ini bagus bang buat carry story? Ya bisa aja Dia ini udah menurut gue udah masuk kualifikasi sebagai DPS carry Buat story kalian Jadi kalau kalian nyari karakter yang Istilahnya buat nge-carry story Dia ini tetep bisa menurut gue Dan kalau kalian nyari DPS utama Kalian harus pertimbangkan dulu Dari segi istilahnya ini Pertama dia gak punya anti-HG Yang kedua di damage dia ini itu lebih ke poke Jadi kalau kalian mau bentuk tim untuk water Cindy ini Menurut gue kalian harus lebih condong ke sleep Ya karena sleep itu bakal benefit si water Cindy itu banyak banget Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini Makasih yang udah nonton reviewnya Sorry ya kalau ada salah kata ataupun salah analisis Comment di kolom komentar di bawah Buat kalian bagaimana pendapat kalian tentang karakter ini Ya gue Sarimi See you next time men Goodbye Sub indo by broth3rmax